Pandemi COVID-19 masih terus berlanjut, namun kita harus tetap menjalankan aktivitas kita sehari-hari, salah satunya adalah sekolah, karena pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Maka dari itu, Sekolah Karangturi mempersiapkan protokol kesehatan untuk New Normal Karangturi. Pertama-tama, sebelum berangkat ke sekolah, teman-teman disarankan untuk mengkonsumsi sarapan dengan gisi seimbang. Memastikan teman-teman semua dalam kondisi sehat, yaitu tidak suhu lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Menggunakan alat-alat proteksi sebagai berikut, serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, serta wajib membawa perlengkapan pribadi yang diperlukan seperti alat belajar, alat ibadah, alat olahraga, dan lainnya. Selama perjalanan ke sekolah, teman-teman semua disarankan untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Hindari menyentuh permukaan benda-benda luar, serta hindari menyentuh area sekitiga wajah. Semua siswa akan masuk ke area sekolah melalui drop-off. Tentunya akan ada pemeriksaan kesehatan atau cek suhu oleh petugas. Untuk pengantar, tetap di dalam mobil ya. Sebelum masuk ke area sekolah, siswa akan melakukan CTPS, minimal 20 detik. Selama kegiatan belajar mengajar, denah kelas yang digunakan akan seperti ini. Jarak antar siswa minimal 1,5 meter. Semua alat pembelajaran yang digunakan siswa milik pribadi, jadi tidak ada saling pinjam-meminjam, serta tentunya akan ada pengumuman secara berulang mengenai CTPS dan penggunaan masker. Selesai kegiatan belajar mengajar, semua siswa dihimbau untuk tetap menggunakan masker dan memakai hand sanitizer, dan meninggalkan ruang kelas dalam keadaan berbaris sambil menjaga jarak. Setelah keluar dari kelas, teman-teman akan dihimbau untuk melakukan CTPS minimal 20 detik di tempat yang sudah disediakan. Penjemput siswa menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan tetap melakukan jaga jarak. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, semua siswa dihimbau untuk tetap jaga jarak, dan memakai masker serta langsung segera pulang ke rumah ya teman-teman. Sesampainya di rumah, jangan lupa untuk segera mendesinfeksi semua barang-barang yang dibawa dari luar, dan membersihkan diri serta ganti pakaian sebelum berinteraksi dengan orang lain di dalam rumah. Jangan lupa untuk tetap study from home, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat selesai. Stay healthy, stay safe. Terima kasih telah menonton!